Oke guys kita lanjut ke game kedua ya antara raja e-sport melawan Evo's Holy disini tekstam dia pakai link ya guys ya dapet sih GR GR gasin enggak sih enggak sih bro waduh link dikasih snowball gini guys hati-hati dah bisa jalan beriringan rame-rame dengan gilda buat godain ke arah linknya jadinya ya mau gimana gimana backup tim dari Evo's Holy udah banyak banget dan bahkan tiga orang sekaligus setemang gilda itu counter abadinya link guys ya Jadi kalau ada link udah pasti pikir udah guys kali dihambung lagi guys nah ini gemblenya mirip-mirip kerek ya guys ya Hildanya ya dihambung lagi agak kelebihan ya galaknya dan dan gini gini ya 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 yaudahlah kalau gilda itu emang kan juga dia kan ibaratnya eh apa romer ya kan enggak juga sih aku rugi banget sih karena lo ngasih makan linknya cuy itu dia udah dua kilo sekarang linknya dan lu banyak ini bener-bener dream startnya dari link banget gitu di awal-awal udah empatnya langsung dapet tuan kan goldnya didapatkan ini enak banget untuk dia bisa menghajar pengguna cara-cara di cara-cara-cara liga medas kali tersebut kambar aja di sini kalau kita melihat juga nampaknya dari link udah mulai coba memplanking dan ketemu apakah akan ada mereka Oh enggak dia mau coba ngambil dulu kayaknya nih ya ke arah dari buffet dulu mereka coba tuh curi dulu aja dari selingnya sementara kita ternyata di hilda nah lu lihat hilda nih dia coba untuk cari lilinnya dimana nih di ngubur-ngubur linkmu kayak nih hilda nyanyi hansas Viana dilihat dari main cara main linknya ini kelihatannya sifan sih ya gak sih dari game pertama gitu ya dia selalu emang jago kalau udah urusan soal objektif ya soal nyolong-nyolong memainkan retribusinya nih seorang hansas Viana nih bener-bener timingnya bagus mulu dari tadi di game pertama pun juga dia berapa kali berhasil mendapatkan Lordnya depan turtle ya padahal lagi tipe gitu loh jadi menurut gue emang objektifnya dapat bahas-bahasnya kita pakai pangalangan karena hilda tetepnya kekeh ya tapi kali ini napaknya temboknya sedikit ada ada lubang dan apakah dihilda cabut dengan selamat dan panggilan udah berhasil melindungi dari linknya dan link cukup diponyokin apakah emang hilda dan teks tamu udah beli itu ya Risa tas klo ya dari seorang link tapi juga udah langsung mulai bergerak pasti ya udah langsung memancam tembok sini dengan satu avenge poisnya dan kali bakal mencoba menggengking di area bottom lain dimana karibu juga masih berdua dengan cloud sementara hilda tetep ya dia bener-bener enak banget nih bener-bener udah langsung gercep aja berlari coba untuk menuju para bottom lain kali dan pakai dari grog bakal membuka map dan bakal mengusir hilda yang udah mulai ngetep di harap bottom lain lagi iya harus dijagain memang karena memang ansoby sudah jadi ancaman berikutnya dimana siap sedia 4 personil untuk memberikan the most water player hansoboy disandok diserang dan dibubangkan agar tidak jadi late game pakai text time sudah bakal ketika terifai raja gear di tumbangkan nampak kayak ingin sekali tapi nampak kan soboy harus tumbang anap gramit God langsung masuk disana dan nampaknya ada lagi text time langsung tumbang guys ya di artis banget hati-hati dan nampaknya ini satu pekerjaan yang cukup palit dan tekstam pun kembali lagi ditumbangkan di arah river peperangan belum berakhir dimana tahun digunakan ansas mafiana hanya memberikan satu pancingan dulu aja tapi hilda yang setel onward langsung terkapar disana gitu dia masukin sini edit bener-bener langsung menjadi pengganggu dan menjadi kill kembali dan embal tadi masih belingnya tumbang tapi jangan lupa cloudnya juga tumbang dari raja sporder itu jelas menjadi kerugian yang fatal untung raja sport kapitas ini etor agar dibungasin oleh peksana langsung rugis astaga renggo nah itu dia guys itulah astaga langsung tumbang juga bos link ping ping sekarang ini jadi pinggis ya langsung gercep aja menuju ke arah top lane dan emang inilah keuntungan punya hilda yang roti cepet banget dan dia jangan lupa pakai sprint nih bro ya jadi bekal lebih gercep lagi udah kelari maraton nih hilda ini kan iya bagi juga pakai warcry ya dimana kita tahu sekarang 8% damage setiap hitnya dari tiga detik pertama bakal memberikan damage tambahan Hai dari itu dia jadi satu senjata juga warxnya udah diamankan oleh rango ya yang link ya tak same yang link itu tadi udah terlalu freksan ya Iya ada dua jadi hati-hati nih nggak boleh sampai kentik op lagi nanti calengan pecah jadi bahaya tapi tapi kalau di gunakan lagi makanan terlalu air hati-hati mutu terbeda hulu veksana pun juga menahan lebihnya dari atletal guard yang belum dikeluarkan maju mundur cantik untuk bisa mendapatkan adiknya kartel ya nampaknya tapi setelah isif tergurung stroberi milp yang langsung baklu fansnya dapet guys yang sudah bakal terpandang adanya pengupian leke saringan betul-betul jadi satu hal yang berbahaya dan ternyata pun berhasil diambil tapi harus ada korban diciptakan dan kita lihat di tengah tengahnya buku set itu tipis banget itu ini linknya ini guys linknya ini guys set dah masih dapet guys selingnya guys saya nggak tahu ya apa yang terjadi ya nih dengan ekstame grok ya dan juga strawberry milk nih ini udah dua game loh gen ini udah dua game mereka tuh nggak ada kompak-kompaknya kalau boleh jujur ya wow gue kayaknya di game pertama kan tadi yang gue bahas kan ya dengan mengenai apa sama Tirda sama Terisla yang jelas yang sebenarnya kalau di atas kertas bagus kombinasinya cuman yang terjadi malah komunikasi nggak berjalan dan akhirnya malah jadi nggak maksimal gitu nggak terjadi lagi gitu Grok sama edit ini gue nggak melihat mereka kayak berbarengan gitu mereka bener-bener kayak kepisah-pisa mulu groknya fokus-fokusnya kemana dan akhirnya malah jadi nggak optimal gitu ada yang banyak yang punya oleh efek yang berhasil ini dimana dari arah link ee muset muset Gak bisa, udah gue tungguin Dan akhirnya baru aja Sekarang dari linknya bakal dipaksa Untuk pulang Dan mentornya sekarang berbalik unggul untuk Raja Esport Itu dia, tapi semua bala bantuan Datang, langsung menuju Ke arah hutan Dimana Hilda mundur secara teratur Dan menuju Ke garis yang berbeda, ke arah atas Dimana ada 4 orang sudah menjaga Dan mendapatkan arah top lane Strawberry milk dalam bahaya, terhimpit Like a sandwich di garis depannya Musa Masih bisa selamat Karena dari arah parckelbacknya Sudah ada penjaga, dimana Takscap dari arah grok Yang titis-titis, ingin sekali mengamankan adanya Parckelback, bang liga Takscapnya guys Nah Strawberry milk Holy nya guys tekstam nya tekstam di tempatnya di tempatnya memang menjadi keuntungan besar wih biar waduh 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 terlalu ngeri guys waduh 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 wuuh walchars nah piramid got yang terjadi dari cari malah tumbang menjadi satu blunder yang fatal dan menunjukkan satu kali juga dari grup akan dipaksa mundur dulu aja sebuah serangan sama sekali tidak di expect oleh Ivo Soli dan sekarang kita dapat juga terpakaian dari link pun akapl aja mengatakan diri pastinya di cabut aja dengan selamat dengan satu French voice-nya langsung aja lari di atas tembok tapi kali juga raja esport dengan tidak keadaan dari seorang cari menjadi sepatutnya mereka yang kedua guys ya itu dia guys kelas banget boss aduh ngeri kali guys ya tipis banget loh gelok kali guys ya kari pun juga menarikan diri sulit banget sini ruby mengganggu klod masih mencoba dengan menang lagi sabar dan nampaknya gak bakal ada lanjutan lagi menjadi tiga tuker tiga harus saya katakan tadi tapi kayaknya kari masih mencoba-coba karena lord tuh udah mulai maju karamitnya nih Ken iya imbang lagnya zodiac libra sudah bakal dimajukan dengan tiga tuker tiga tapi nampaknya bakal ada lagi penyerangan di arah tengah dimana lordnya bakal di giveaway aja agar bisa tetap aman bagi tim evos ollie nantinya raja phoenix pun berhasil menyimbangi dengan sangat baik ini jadi pertarungan sangat sulit ya karena mereka semua punya potensial yang sudah keluar dan kita bakal melihat seperti apa skenario nya dimana sekarang gold yang tadi berimbang jauh jadi hanya beda seribu aja bang juga betulnya ini jadi titik kebangkitan buat tim raja phoenix dan evos ollie gak boleh lengah harus hati-hati juga dimana tarik pun sudah keluar dari sang raja kita ini musti hati-hati untuk bergerak dimana untuk dari segi mafia jadi berjembang kembali yang tadi tertentu ya tapi hilda lagi nyari cerah lagi nyari celah untuk bisa ekstabnya guys ya santai dulu guys malefgror udah diabankan oleh hansoboy dengan nampaknya dari arah hans banget semua diganking kembali cuman nampaknya masih bisa untuk mundur dengan selamat pastinya disini karena juga bakal langsung di backup juga pastinya disini ya oleh holly sendiri sementara kita tadi di gr masih coba bersabar lagi nunggu dulu aja di arah mid ya mencoba untuk ngetrap ya hilda nih ya yang gr emang selalu seperti ini dan emang dia coba mover ke arah linian ya atau ke arah dari text time sementara dari rick masih coba bersabar dulu aja masih coba mundur gaming dulu dan sekarang memang dua-duanya lebih bersabar karena dia tau nih sekarang dua-duanya udah mulai ngetrap dua-duanya bakal bermain lebih disiplin gak mau sampai melakukan pergabungan yang tidak penting sih jadi mereka bakal bersabar dulu aja sementara hati-hati text time udah mulai coba bergerak dan tembok udah ketahuan sama gr muset muset sekarang bakal perang terjadi lagi di arah jungle nya dimana sekarang hans bakal menjadi suatu front liner yang cuma napaknya dari evo soli langsung memilih untuk mundur aja gak mau mengambil risiko lebih jauh lagi nih gen iya muset hati-hati ya dan tadi kita text time juga udah merasa untuk bisa dapetin buff nya ini satu hal langkah yang bagus sih hingga akhirnya hans aviana gak bisa dapetin buff powerful buff dan ini cukup berkurang sekarang gak ada code reduction yang bisa berhasil mereka ambil dan lagi-lagi untuk mengamankan posisi di AR juga text time juga bakal berjaga dimana stauberry milk udah pelan-pelan memberikan screeningnya agar teman-teman tetap aman dan tahu kemana langkah yang aman dan Lord game sudah berhasil terdihadirkan siapakah yang berhasil untuk bisa berpihak ke arah Lord nya apakah ke arah emas oli ataupun raja Phoenix kita kalem dulu guys ya kalem dulu Lord pun jadi perbutuhan yang cukup lezat dan pergi setiap mereka ambil gimana Lord yang cukup tebal ya pastinya ya kita beri berbagai macam arah sudah ada pengerakan dimana stauberry milk bakal berjaga dan mereka bakal fokus ke arah warnya itu yang paling penting untuk bisa menjaga kesimbangan muset dah wuuu Hans Asfiana nanya dis iya hey hansoboy muset dah itu pada mati semua guys tinggal text time 2 guys iya wow 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 free guys ya buat raja guys gelo guys ya iya 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 The Gainslayer sudah berhasil memberikan apa yang menjadi kontribusi dan berhasil merubahkan parvasonil dimana turret pun 2 secara beruntun di arah topen juga diminta berhasil tumbangkan dengan bom waktu juga dari Lord berikutnya di arah boatline jadi malam petaka buat di mevos holly ya jernya ketawan guys apa yang menjadi base nya diperkuat terlebih dahulu dimana text time harusnya split push juga sado menunggu dan menahan adanya serangan Lord juga dari setia arah bawah menjadi bahaya buat mereka tadi lu liat ya hansoboy kenceng banget pak lapsteelnya pak ini udah masuk ke light game tentunya tinggi tergantung momentum dulu aja gimana cam reka bisa mengandung hal itu ini jadi hal yang penting karena hilda bakal jadi salah satu perusak formasi juga ya untuk bisa menjadi harusnya Lord nya sih aman guys ya harusnya ya mereka bakal split push kan atas atau mungkin bakal nemenin ke arah dari hansoboy nya dan kita lihat sekarang pake link harus back terlebih dahulu karena di arah bawah sudah ada Lord yang sudah menyeruduk bang liga ya selalu yang masih menduduk menunjukkan turut di arah bawah sementara dihancurkan saja oleh raja e-sports sementara dari arah eva soli mereka masih mencoba mengupayakan temen-temen defense sembari kita mencoba memotos di arah top lane memastikan agar top lane tidak langsung di post tapi kita melihat seperti biasa setiap ada tekstam setiap ada link selalu di gr dan gr wudu tuh tipis spot itu tadi hampir aja bisa dihajar sama gr dan untungnya masih cabut jadi tekstam sementara kita melihat di arah mid ya dan langsung aja disini gak bisa bertengah lambat karena emang kayak begini ini situasinya bisa dipilih sama eva soli adalah ya gini bermain split push mencoba mendorong miniannya untuk memancing biar raja e-sportsnya mundur betul 18 banding 15 menit 18 guys ya ini 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 satu langkah yang bagus jadi agak sia-sia kalau misalkan link ngincer ke arah Hilda sendirian ya karena bisa hidup lagi gitu kan kanis asfiana pusat dah pusat dah pusat dah pusat dah pusat 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 rg ya yang langsung ilang tapi tekstam itu break tipis banget tipis banget kesapa gak keliatan kesitu di daerahnya tempat nah ini Lord yang keempat guys ya dari arahan soboy disana dan lagi-lagi kita tahu sekarang Lord pun sudah hadir di menit ke-19 bang liga yes another long game jadi dari game yang kedua ini bener-bener sengit banget dan masih gak bisa diprediksi ini karena seperti awal kita memandai posoli wanya menjadi moment comeback karena mereka udah dapet 2 kill teratap terangkatnya guys ya tapi gak masalah kita bakal lanjut lagi nih mas karena bakal menjadi 4 lawan 3 di arah Lord ya udah respon juga strawberry milk bakal menjadi frontrinder ya teks tampu juga langsung membuka satu port e-boxnya dan kali juga dari Hans dan cuma mulai seperti bahasa macam moment tauting-tauting karena Lordnya memancing-mancing dulu sementara kita juga dari posoli mereka juga gak mau terlalu gegabah mereka meskipun tahu mereka bisa mempengkinkan mereka bakal menunggu dulu honestly bos muset ya walchersnya wah boleh-boleh guys ya boleh-boleh sumpah loh guys ini emang raja ini rajanya light game bro ini begini terus bikin galinya bener-bener dari GR dia punya masalah personal kayak sama teks tamp ini itu dia nih agak bahaya memang gak gak kenal loh guys nah itu wuh set lah yang marah terpecah nah GR nya malah tumbang guys sikat ya udah sih yang berhasil diambil satu tersetap kah udah udah buset buset tangan cepet banget ya guys ya wifi-nya memadai handphonenya memadai tangan pun memadai guys eh hati-hati lo best lo bang hahaha best lo bang hati-hati bang iya 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 supaya iya menjuang iya kalian cuman yang jadi masalah adalah bentar lagi sebentar falan dan 州 ternyata while Health mendukung jeżeli kembali dibuka sini oleh seorang hauli dan sekarang pun juga diarapnya udah mulai bergerak lagi ngomong-ngomong sama aja sih dia slotnya bisa harusnya guys bersaudara wah gelo guys ini teksan ngeri banget guys ini deselingnya guys keren lu Bang keren Bang hati-hati-hati hati-hati link iya ini ada bau-bau comeback sih harusnya guys ada bau-bau comeback bro tidak kita tahu sekarang aja Phoenix sudah bakal mempertahankan apa yang menjadi hak mereka dengan adanya ditaram penghabisan kita tahu sekarang program sudah bakal membuka dan ada lagi teks yang bakal dia sedih terlalu ngeri guys ya di arah waltz waltz peter waduh 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 lupakan misku iya 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 ambil otak guys ambil otak guys sudah cukup unggul dimana remusnya pun sudah ada dalam kegaman dimana tekstam ingin sedia pelan-pelan untuk bisa menyerang tapi sangat bahaya dengan penuh kekhawatiran sudah ada serangan ancaman dengan hasil Boy berada di gelas depan beserta RC yang ada dari semak-semaknya ini cukup menarik ya karena berkali-kali eternal gar Tuhan Soboy eh eh dah RCA dimana Lordnya berhasil mereka berpauly RCA malah mati guys ya Waduh harusnya balik sih guys Iya gak sih Mbak Han Soboy ikut-ikutan juga boss Waduh udah lagi guys tiga lawan enam bos Soren aja gak Siddiq terlalu OP sih guys kalau memang bisa defense guys apalagi itu Han Soboynya mati guys nggak bisa lah pemberi damage terbesarnya udah is that Bro langsung meter gearnya buset immortal pecah bos ya udahlah guys kan udah bilang bos Udahlah bos iya satu sama guys ya gila guys kelas kelas guys ya kita lanjut ke game ketiga guys ini siapa sih Ivo sini mainnya rahasia-rahasiaan guys hahaha mereka